Pemirsa tidak hanya warga biasa, pelaku ekonomi di tingkat pedesaan turut merasakan dampak positif dari pelaksanaan TMMD reguler ke 110, Kodim 071413, seperti yang diungkapkan soal satu pemilik sapi di desa Ketapang ini. Kegiatan pembangunan program TMMD reguler ke 110, Kodim 071413 mendapatkan apresiasi dari warga Dusun Sarimulyo, desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Apresiasi tersebut salah satunya terlontar dari pengusaha sapi Sulis Tiono, warga RT6 RW5. Sulis Tiono mengucapkan rasa terima kasih lantaran para warga dan TNI, menjalankan pengecoran jalan antar desa Ketapang dan Gentan. Akses jalan tersebut tidak jauh dari kandang sapi maupun rumahnya. Sulis Tiono mengaku senang dengan TMMD karena jalan yang dicor nantinya akan bisa dilalui kendaraan roda 4. Dirinya pun mempunyai kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai media muatan sapi saat datang maupun akan dijual. Pak, ini kan ada kegiatan program TMMD pembangunan jalan di salah satu Dusun ya. DIT-nya adalah di RT6 RW5. Itu menurut Anda seperti apa? Posisinya kan dekat dengan usaha Anda itu. Ya Alhamdulillah Pak, ini adanya TMMD. Ini jalan saya itu bisa bagus, bisa diitumuh mobil. Jadinya kalau mau kemana-mana itu sudah enak. Alhamdulillah, karena di itu masuk ke RT06 sama di Giza Ketapang itu, Alhamdulillah. Menurut pria yang telah menjalani usaha jual beli sapi selama 16 tahun tersebut, pembangunan jalan dapat mempermudah akses jalan dari arah mana saja, sehingga lalu lintas berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, sebelum dicor jalan tersebut keadaannya jelek dan becek, lalu lintas pun tersendat.